Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian cara build Acheron beserta tim komnya guys gue disini bakal merekomendasikan beberapa tim dari mulai tim yang paling free to play sampe tim yang paling broken guys nah disini gue udah ngulik-ngulik selama 2 harian dan gue udah menemukan kombonya guys nah gue bakal share di video ini nah jadi tonton videonya sampe habis let's go bro nah untuk build si Acheronnya sendiri laikon gue disini kalo free to play pake good night and sleep well nah kalo misalkan gak ada kalian bisa pake in the name of the world kalo gak ada juga kalian bisa pake laikon signaturnya guys along the passing sword nah itu guys untuk laikonnya nah untuk prioritas stress saran gue kalian naikin dulu ultimate nya guys soalnya ini sumber damage dari Acheron guys terus kalian naikin talentnya soalnya bisa ngurangin rest musuh dari sini guys terus kalian terakhir naikin skillnya terus kalian naikin semua kemampuan tambahan lainnya nah itu untuk prioritas stress yang harus kalian naikin nah untuk rekomendasi laikon kalian gue saranin kalian pake 4 set pionier soalnya bisa nambahin attack plus crit rate dan critical damage nah tapi kalo kalian gak punya 4 set kalian bisa pake 2 set 2 set aja misalkan pionier plus kalian pake band of sleijing ya guys ya soalnya disini juga nambahin thunder ini masih masuk guys kalau gak ada sleijing yang bagus kalian bisa pake musketer ya guys ya nambah attack lumayan juga jadi kalian mix aja 2 set 2 set kalau kalian belum punya 4 set tapi gue saranin kalian punya 4 set soalnya bisa nambahin crit rate dan crit damage lumayan banget guys 4 setnya terus kalau untuk planar spear gue saranin kalian pake planar spear yang baru yang ijumo gensei soalnya ini cocok banget nambahin attack plus critical rate juga nah kalo kalian gak ada kalian pake relic lama aja yaitu inertal soto ya guys ya ini juga masih masuk soalnya bisa nambahin crit rate dan nambahin damage nah terus untuk ininya guys penempatan relic nah ini penting banget kalian harus tau nah untuk penempatan relic kalian disini antara attack atau SPD pokoknya cari SPD kalian di 134 itu udah checkpoint guys untuk si Acheron nah kalo disini usahain udah pasti pake crit rate sih kalo pake crit damage pasti kalian kekurangan crit rate kecuali kalo misalkan banyak substat crit rate yang ada di relic kalian nah ini bisa pake critical damage nah untuk disininya udah pasti pake attack percent dan disininya udah pasti pake lining tapi kalo gak ada kalian bisa pake attack percent terlebih dahulu nah itu guys ya untuk penempatan relic untuk ideal stat nah gue saranin speednya 134 crit rate nya di 60an terus critical damage nya di 130 sampai 200an itu udah GG banget attack kalian cari di 2500 sampai 3000 lebih nah untuk epic race nya kalo bisa adain ya guys ya misalkan ada 20% 30% agar gak cepet kena CC si Acheron nya nah jadi itu dia guys untuk build dari si Acheron guys nah disini gue bakal jelasin party paring free to play nah partinya itu ada si Pela nah ada si Sampo nah Sampo ini kalian bisa ganti sama si Gunai Ven nah disini ada GG part guys ini party paring free to play terus damage nya agak lumayan nah dua bakal kasih tau build 3 karakter ini guys soalnya ini ada build rahasia gak bisa sembarangan build si Pela dan si Jepard nya gue bakal jelasin dulu dari si Pela nah disini kita bakal masuk ke party yang pertama ya guys ya party paring free to play party untuk para pemula ya guys ya yang baru punya DPS Acheron nah gue saranin pake party yang ini aja guys kalian pake Pela untuk di buffernya terus pake Sampo atau Gunai Ven kalian untuk perspecial nya kalian bisa pake MC Fire atau pake si Jepard nah gue bakal jelasin dulu build dari si Pela nya guys nah si Pela nya ini Laikon nya wajib pake Laikon Resolution Shine soalnya Laikon ini bisa nasih di buff guys kalo kalian menyerang musuh nah kalo misalkan si Pela nya normal attack aja udah pasti bisa dapet di buff musuhnya asalkan efek hit rate nya cukup aja guys nah jadi kalian itu gak perlu skill si Pela nya guys kan kalo skill udah pasti dapet di buff sebenernya dari Eidolon 4 nya tapi kalian tinggal normal attack aja bakal dapet di buff dari Laikon nya ini guys Resolution Shine jadi mantep banget buat ngebantu Acheron nambahin buff guys terus untuk trash nya kalian bisa naikin ultimate sama ininya aja guys talent soalnya ini yang paling berguna soalnya ultimate nya juga bisa ngasih di buff bisa ngurangin di Ven musuh jadi dapet 2 ya guys ya semua serangan dari si Pela kalo kalian pake Laikon ini semuanya ini berbau di buff ya guys ya mantap pokoknya terus untuk relic nya kalian relic nya bebas aja kalo gua disini pake yang eggless disininya biar nambah tag buat Acheron atau kalian bisa pake broken kill bisa nambah critical damage nah kalo saran gua cari SPD nya di 160an ini udah paling enak banget kalo gak bisa kalian di 150 pokoknya relic nya bebas aja guys yang penting ininya efek hit rate saran gua biar efek hit rate nya gede biar si resolution shine nya ini kena terus oke nah itu guys ya untuk build dari si Pela nya nah untuk build dari si Sampo nah kalian bisa pake Laikon nya Sampo ya guys ya terus untuk trash nya kalian bisa naikin tiga tiganya terus untuk relic nya kalian biasa pake relic dia OT terus disininya gua pake energi biar dia cepet ultimate nah disini gua pake relic support ya guys ya biar nambahin attack juga buat Acheron jadi si Sampo ini tugasnya cuman ngeplay debuff doang terus Eidolon nya kalo bisa Eidolon 2 ya guys ya ini lumayan tapi kalo gak ada Eidolon 0 juga gak apa-apa di build ya guys ya ini untuk para pemula masih oke lah terus untuk si Jepard nya cara build nya kayak gimana gak si Jepard nya wajib banget pake Laikon yang ini guys trend of the universal market soalnya Laikon yang ini kalo misalkan musuhnya ngegebuk si Jepard bakal musuhnya itu terkena DOT burn guys jadi nambah stack lagi buat Acheron nah jadi udah komplit nih semua yang nge-support buat stack Acheron dari normal attack nya Pela skill nya Pela ulti nya Pela terus dari ultimate nya si Sampo skill nya Sampo dan normal attack Sampo dan kalian bakal dapet stack Acheron lagi dari si Jepard kalo si Jepard nya dipukul guys dari efek Laikon nya nah terus kalian kalo si Jepard nya nge-skill ya guys ya di si Jepard juga bakal ada peluang untuk nge-prease musuh nah itu juga bakal nambah stack buat ultimate nya Acheron lagi nah itu lah guys untuk masalah build party free to play bakal kita coba di MOC ya guys untuk gameplay nya sendiri nah disini gue udah ada di medan pertempuran ya guys ya untuk pertama-tama kalian keluarin teknik Jepard terus Sampo terus gue bakal ngeluarin si Pela guys ya Pela nah terus disini gue pertama-tama kan si Pela udah pasti nyerang duluan guys soalnya speed nya paling tinggi gue langsung skill aja biar ult nya sumpenuh langsung dapet 2 debuff ya guys ya dari si Pela tuh Acheron nya nambah terus gue bakal normal attack Sampo aja jadi 9 nah langsung kita ultimate Acheron nah udah penuh lagi guys ya langsung hajar aja nih Jebred 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 gen bro nah disini kita bakal dapet stack lagi guys kita skill Gepard kalo nge-prease bakal dapet stack 1 dapet 2 ya guys ya nunggu si Jepard nya dipukul nih kita dapet stack dari skillnya Acheron oke nunggu Gepard nya dipukul nah dapet stack 4 ya guys ya lumayan langsung ultimate aja disini kita bro dapet 5 tadi dipukul lagi si Jepard oke kita bakal dapet lagi disini kita normal attack aja langsung 6 ya guys stack nya gue normal attack Sampo langsung 7 kita bakal nge-preasein lagi langsung 8 nih kayaknya nih bro oke langsung 8 stack kita ultimate lagi Acheron nya guys langsung cepet banget ya guys ya nama stack nya yoi karena like down like down tadi itu udah ngebantu banget ya guys ya buat nih stack nya Acheron nah disini kita bakal skill aja oke kita normal attack Sampo ultimate Sampo guys biar dapet stack lagi terus nge-prease si Gepard nih kayaknya gak coro si Gepard kena pukul dapet stack lagi kena pukul lagi dapet stack lagi guys 5 mantap sekali waduh berharap si Gepard dapet 6 guys stack mantap sekali dapet 7 dipukuli lagi si Gepard mantap nih senjata ini guys dapet 8 guys yang penting langsung ultimate lagi kali ya guys ya mantap ini combo wombo ya guys siap jebred gun ya Acheron bro slebel 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 gas kenpaman langsung ya guys siap meninggoy nah gitu aja guys ya untuk rotasinya nah disini gua bakal kasih tau party yang udah yang udah jadi dan udah broken ya guys ya nah kalo kalian mau bikin partinya kalo bisa bikin kayak begini nah terus disini gua pake like on signature ini udah pasti maksimal banget ya megai Acheron nya terus disini gua sparkle speednya paling tinggi di 150 terus disini gua ada black swan speednya di 142 gua pake signature semua ya guys ya disini udah jadi banget pokoknya ini udah enak banget nah kita bakal coba ya Gepard buildnya masih sama kayak yang tadi nah kita bakal coba guys let's go oke guys gua udah ada di medan pertempuran ya guys ya pertama-tama kalian keluarin si Gepard lu keluarin si black swan terus kalian keluarin sparkle teknik-tekniknya terakhir Acheron guys nah untuk rotasinya sendiri ya guys ya udah pasti si sparkle dulu nih oke apakah si Gepard bakal diserang duluan guys kalo si Gepard diserang duluan langsung nambah nih oh enggak yang diserang sparkle guys oke guys kita kasih crit damage udah penuh lagi stacknya go kill ini kita pake lagi konsignature ya ampulanya jepret 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 paman oke kita black swannya keluarin skill udah ini oke nambah stack lagi 1, 3 4 oke Gepard skill kalo beku 5 nih 5 oke beku guys oh Gepard jadi diserang nunggu Gepard diserang oke oke guys kita pullin dulu nih skill pointnya let's go bro ke kill bro hmm kita keluarin ilang sub ultimate si guys si black swan guys jepret oke kita ultimate guys si akhiron ya apakah no cycle is real guys kita buktikan nih slebeo nya bro jepret 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 set jepret guys is real no cycle ya guys ya mantep banget nih party guys kita balik lagi ke si acheron kita skill kita disini normal tech aja banyak normal tech tunggu Gepard di tabok ya guys ya soalnya Gepard di tabok nambah stack oke 8 enak banget gila gokil normal tech oke udah penuh lagi guys kita normal tech aja ngumpulin skill point oke kita hajar dulu acheronnya bro jepret 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 genfaman mantap sekali adik-adik mantap bus oke jepret diserang nambah stack lagi boleh oke kita skill acheron kita normal attack si next one apakah israel guys no cycle guys kita akan nge-prest ini kita normal tech aja gak guys gak no cycle gokil kalau misalkan satu lagi ditambahin si kapka bisa sebenarnya no cycle guys oke guys kita nunggi apa diserang 7 stack guys gokil terus kita skill kesini langsung pul lagi kasih wow tambah lagi skill point boss langsung skill langsung ultimate gak banyak lama gak sih si ayang jepret genf jepret genf jepret genf jepret paman ya mantap sekali nah jadi gitu aja guys untuk video build dari si acheron dan timkom terbaiknya semoga bisa jadi referensi buat kalian kalau kalian ada yang mau tanyain kalian juga boleh komen di kolom komen nah untuk kesimpulannya sendiri dari gue apakah acara ini untuk dipul menurut gue worth it banget buat kalian yang gak punya dps lightning terutama gak punya kapha dan jingyuan nah kalau misalkan kalian udah punya kapha dan jingyuan kalau menurut gue pribadi aja skip apalagi party-partinya udah jadi soalnya gak bakal kepake nanti jingyuan kalau misalkan ada si aceron kecuali misalkan ada meta-meta baru spesifik di pure fiction yang bakal ngebab serangan lanjutan mungkin si jingyuan masih kepake nah tapi kalau saran gue mending kalian cari dps lain dulu kalau misalkan kalian udah punya dps elemen yang sama soalnya elemen elemen di hankas real ini penting banget ya guys ya makin banyak variasi elemen kalian itu bakal makin mudah menyelesaikan konten konten endgame guys nah untuk performanya sendiri si aceron dari segi dmg oke dari segi party lumayan free to play tapi yang jadi masalah si aceron ini ada di reliknya guys reliknya ini gila ampas banget kalau kalian nyari 4 set jadi kalian harus siap siap kalau pengen dmg aceron nya gacor suracor kalian harus rela farming relik bersabar ya guys soalnya cari crit rate dan crit dmg tidak seindah jadi gitu aja guys untuk videonya jangan lupa kalau kalian mau aceron nya gacor sampai bugil jangan lupa top up nya di gesek 619 terus kalau kalian mau joki build karakter dan males cari relik aceron kalian bisa jokinya di gesek joki kontak admin udah ada di link deskripsi video sampai bertemu di video selanjutnya see you next time I miss you